Disclaimer, perdagangan aset cryptocurrency dan forex merupakan aktivitas yang beresiko tinggi karena sifatnya yang fluktuaktif. Semua konten yang tersaji di dalam channel ini merupakan murni pendapat atau opini pribadi. Bagaimana dari itu, setiap aktivitas yang akan Anda lakukan harap selalu dipertimbangkan secara matang, karena itu merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tak ketinggalan info jika ada update video terbaru dari kami. Terima kasih. Oi, bentar. Duta Crypto sudah mengadakan giveaway seribu koan zilika gratis untuk para subscribers Duta Crypto. So, pastikan kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya. Untuk detail giveaway, cek link di deskripsi. Tapi sebelum kamu klik link giveaway-nya, tonton dulu dong video Duta Crypto yang sedang kamu buka ini, baru setelah itu lanjut ke link giveaway. Oke? Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk buy and sell koin di OKEx ya. Tapi di sini saya menggunakan aplikasi supaya kalian terbiasa menggunakan aplikasi, karena saya yakin kebanyakan dari kalian kan pakai aplikasi ya. Tapi kalau kalian menggunakan desktop itu lebih gampang, soalnya kan layarnya lebih besar ya. Kalian masuk aja ke akun OKEx kalian, kemudian klik bagian market. Lalu kalian bisa langsung trade di sini. Tapi pastikan sebelumnya, kalau aset kalian, saldo ini sudah dipindahkan ke trading account. Jadi di awal ini pasti masuk ke funding account umumnya. Kalian harus transfer dulu. Transfer. Pilih USDT. USDT. Kemudian dari funding account ke trading account. Kita transfer all, kemudian confirm ya. Nanti saldo kalian dari funding account ke trading account akan pindah ke trading account. Nah, di sini kita coba praktek mindainya lewat aplikasi, oke? Nah, pertama kita login dulu ke aplikasinya. Dan pastikan ini sudah memakai yang versi pro ya. Karena di OKEx kan ada dua versi, Lite sama Pro. Kita pastikan pilih yang Pro supaya tampilannya lebih lengkap. Kemudian kita masuk ke bagian aset. Lalu trading account. Kenapa aku harus trading account? Karena kita mau beli coin. Kalau masih di funding account, kita nggak bisa beli coin. Kita pilih yang bagian transfer. Oke, tokennya pilih USDT. USDT. Kemudian fromnya ini kita balik ya. Kita balik. Nah, jadi funding accountnya di atas, trading accountnya di bawah. Oke, kemudian kita masukkan nominalnya kita ingin memindahkan berapa. Di sini saya pilih semua aja, transfer all. Klik confirm. Transfer success. Nah, sekarang kita back. Nah, jadi trading account kita sudah terisi 115 dolar ya. Nah, selanjutnya kita klik di menu market. Kita mau beli coin apa nih? Jadi kalau kalian beli coin, ya ketahui dulu initial coin tersebut apa. Misalnya di sini saya beli Cardano. Ya, saya tulis initialnya ada. Kemudian klik ada USDT. Pastikan pasangannya USDT ya. Karena kita akan menggunakan dolar belinya. Nah, kita akan diarahkan ke halaman tradingnya. Kita ada dua opsi, buy and sell. Di sini kita praktek buy dulu ya. Klik buy. Kemudian pattern passwordnya kita masukkan. Lalu, kita pastikan posisinya buy. Kemudian di sini kita setting market order biar cepat kita dapat harganya ya. Market order itu artinya kita membeli di harga pasar saat ini. Saya lebih suka seperti itu ya. Soalnya, kalau pakai limit-limit itu nunggu. Tidak suka. Jadi saya pakai market order. Kemudian di sini kita mau berapa USDT yang kita belikan di OKEx ini. Di sini saya langsung 100% saja ya. 100% Kita pakai ini saja nominal ya. Misalnya di sini pakai 105 dolar lah. 105 dolar. Kita belikan coin Cardano. Klik buy ada. Oke, di sini keterangannya ya. Confirm. Oke ya. Kemudian kita cek di bagian menu asset. Di bagian menu trading. Nah, ini ya. Sudah ada ya. Kita barusan beli ada di harga 104 dolar ya. Jadi kena charge ya. Oke, ini ya. Dapat 68 Cardano. Itu bagaimana cara membeli koin ada. Kita coba beli lagi lah. Soalnya ada ini bagus ya prospeknya ya. Kita coba 100%. Kita buy. Confirm. Eh. Keliru limit order ya. Nanti-nanti. Cancel dulu. Kita pilih yang langsung aja. Biar nggak terlalu lama. Market order. Kita 100%. Buy ada. Confirm. Oke, kita cek di asset. Trading. Nah, kita sudah belikan semua saldo kita ya. Untuk koin ada. Di sini ada 116 dolar Cardano. Itu bagaimana cara membeli koin ada. Selanjutnya bagaimana cara untuk sell-nya atau menjualnya. Yang pertama, pastikan koin yang ingin kalian jual itu posisinya sudah ada di trading account ya. Kalau posisinya di funding, sekali lagi nggak bisa digunakan untuk trading atau buy sell coin. Jadi pastikan transfer dulu ke trading account ya. Nah, kita langsung praktek bagaimana cara jualnya. Kebetulan saldo ada saya ini sudah di trading account. Kita langsung aja masuk ke market. Kita cari yang koin yang ingin kita jual. Di sini kita mau jual ada. Pilih yang ada USDT. Oke. Kemudian di sini saya pilih menu sell. Karena di sini kan saya mau praktek ngejual ya. Posisikan di sini sell. Kemudian limitnya kita ubah jadi market order biar nggak terlalu lama. Kemudian di sini kita mau jual berapa ada nih. Contohnya di sini saya mau ngejual 7 deh. 7 ada kita jual ya. Karena ini kan cuma sebagai praktek ya guys ya. Kemudian kita klik sell ada. Sell, confirm. Nah, oke. Kita cek di bagian aset. Di bagian trading account. Nah, udah balik lagi ke USDT ya. Kita jual sebelumnya 7 koin ada. Oke, itu aja sih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Tutorial buy and sell koin di OKEx. Semoga bermanfaat. Next kita akan belajar bagaimana cara atau tutorial OKEx yang lain. See you. Sub indo by broth3rmax